Intro Ya pemirsa kita lanjutkan perbincangan Pak Joni kalau kita kemudian melihat nama-nama baru kalau bisa kasih gambaran secara umum ini kan kita sebenarnya kondisi ekonomi kita saat ini memang harus diakui sedang melemah bagaimana nilai tukar meskipun hari ini kita lihat semuanya menguat ada sambutan positif lah dengan risafal yang terjadi tetapi kira-kira kalau tadi Anda mengatakan ini kan bukan obat mujarab ya bukan kemudian-kemudian mengganti menteri-menteri kemudian keadaan akan langsung berubah apa sebenarnya kunci yang harusnya dipegang oleh para menteri-menteri baru ini dalam menjalankan tugasnya? Yang pertama tentu misalnya terkait dengan koordinasi menko-perekonomian ya Pak Dharmin Asyotion ini kan dulu mantan Gubernur Bank Indonesia ya karenanya Pak Dharmin juga punya pengetahuan yang sangat luas terkait dengan masalah monetar nah ini terkait dengan persembahnya nilai tukar rupiah Itu memberikan nilai tampak tersendiri bagi Pak Darmin dalam melakukan koordinasi Kementerian Ekonominya untuk mendukung penguatan rupiah. Oke, apa yang bisa dilakukan Pak Darmin untuk memperkuat nilai tukar rupiah? Ya, berkoordinasi dengan baik dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan memberikan pesan atau sinyal yang positif pada pasar. Itu yang dapat dilakukan, karena otoritas moneter ada di Bank Indonesia. Tapi Menteri Perekonomian bisa membantu Bank Indonesia melalui apa? Melalui pengendalian inflasi dalam negeri kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan baik oleh Pak Menteri. Yang kedua Pak, untuk mendorong juga agar penyerapan APBN kita, kebetulan ini ada di bawah Pak Menko ini membawahi Kementerian Keuangan ya, untuk segera melakukan penyerapan APBN kita yang memberikan stimulus bagi belanja modal kita. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah apa? Adalah bagaimana pemerintah daerah ya segera merespons ini dengan melakukan penyerapan transfer daerah yang saat ini besarnya Rp250 triliun itu, itu nangkring atau menetap di rekening pemerintah daerah yang belum bisa digunakan. Jangan sampai pilkada ini menghambat itu. Nah, apabila itu dihambat ya, maka stimulus akan terlambat juga yang masuk ke daerah-daerah ya. Sehingga perekonomian kita secara praktis susah bergerak. Nah, koordinasi itu penting. Yang kedua, infrastruktur. Sama halnya, Pak Menko Maritim kita harus memastikan belanja modal kita jalan dengan baik. Jangan sampai kita berteori, tapi belanja modalnya yang terhambat minimum, ya minimum melalui belanja kementerian dan lembaga itu dapat disalurkan dengan baik. Khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan. Nah, tiga kementerian ini belanja modalnya besar. Di semester kedua ini harus benar-benar di-drive ya, sehingga belanja itu tersalur dengan baik. Oke, kalau kita melihat nama-nama yang mengganti, ada optimisme yang cukup tinggi bahwa memang mereka akan mampu melakukan perubahan dan memang bisa setidaknya lebih bergerak untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebelumnya. Kita tapi juga bisa melihat bahwa Menteri-Menteri sebelumnya sebenarnya juga sudah merupakan backgroundnya, mereka juga orang-orang yang sebenarnya cukup-cukup mengetahui atau cukup capable di bidangnya. Tapi apa yang salah Pak Joni, sehingga mereka gagal mencapai target yang diminta oleh Presiden? Ya, ada banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama tentu ini Kabinet pertama dari Presiden Jokowi di tahun pertama juga. Yang kedua apa? Harapan dari publik yang begitu besar kepada para Menterinya. Nah, harapan yang begitu besar itu memang sangat sulit dilaksanakan atau di-delivery oleh para Menteri pada saat mana perekonomian secara umum regional juga melemah, internasional juga melemah. Nah, itu kita ketahui bersama itu. Nah, yang kita butuhkan selama ini, para Menteri dalam bertindak dia harus memberikan sinyal positif kepada pasar. Bagaimana merefleksikan sinyal positif? Kan dengan baik ya, apa yang menjadi program pemerintah. Selama ini kita tahu ya, pemerintah contoh sederhana aja, APBNP 2016 ya. Asumsi makro APBNP 2016 itu begitu optimisnya. Ya, disitu juga ada yang namanya target-target terukur pembangunan yang begitu optimisnya. Ini tidak dikomunikasikan dengan baik ke pasar. Oke. Akibatnya, pelemahan rupiah menjadi salah satu-satunya masalah dan masalah yang begitu serius ya, dan ditakuti yang menutup semua kondisi makro ekonomi. Kita yang sebetulnya relatif tidak seburuk yang kita paham. Oke, kita akan coba menyapa, oke tampaknya sambungan terputus, tapi kita akan mencoba menyapa Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin bidang logistik. Kita akan coba kembali menghubungi. Oke, saya akan kembali lagi ke Pak Joni. Pak Joni, jadi tidak seburuk yang kita bayangkan ya kondisi makro saat ini? Ya, kalau kita perbandingkan misalnya pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap USD, relatif pelemahannya lebih kecil dibandingkan beberapa mata uang lain, dengan malusian ringgit misalnya. Ya, kita relatif lebih bagus. Yang kedua, terlepas dari pertumbuhan kita berada di bawah asumsi makro kita, tapi pertumbuhan kita masih di tingkat 4,7 persen dibandingkan dengan banyak negara yang 3 persen aja susah. Begitu pula neraca perdagangan kita relatif, neraca perdagangan kita kan masih positif. Terlepas bahwa itu juga sebagai akibat penurunan import yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor. Hal-hal itu, devisa negara kita juga terbilang masih saat ini kan 116 miliar dolar ini devisa kita. Nah, dari itu semuanya, inflasi yang terkendali yang masih pada level 4,5 persen, ya kita lihat inflasi 4,5 persen, BI rate 7,5 persen, di bidang keuangan dan perbankan itu masih ada 300 basis point margin. Oke, jadi kalau tadi Anda mengatakan bahwa mungkin targetnya yang terlalu tinggi, harapan masyarakat terlalu tinggi, haruskah kita merubah itu kemudian menjadikannya lebih rendah? Dijawab di segmen selanjutnya Pak Joni. Pemisa tetaplah bersama kamu. Pemisa tetaplah bersama kamu. Terima kasih.